Intro Unjuk rasa Hongkong yang telah memasuki pekan ke-12 kini berubah dari sekedar pesan anti-RUU ekstradisi menjadi tuntutan agar adanya reformasi politik beserta aksi unjuk rasa kini pun melibatkan para pelajar. Para siswa memadati lapangan di pusat kota Hongkong dan memboykot kegiatan belajar mengajar. Permintaan agar pemimpin Hongkong Carrie Lam mundur menjadi salah satu tuntutan aksi unjuk rasa yang berlarut-larut telah memukul bisnis Hongkong, terutama sektor pariwisata. Maskapai Kansas Airways pun berencana memangkas penerbangannya ke Hongkong setelah pemesanan tiket ke daerah semi-autonom China itu anjlok 10% akibat aksi unjuk rasa. ShareASUN Bukankah Analysis Airways As a student in Hongkong, we should stand up for Hongkong. As what happened recently here, and we couldn't stay silent anymore. selamat menikmati